Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang Salam sejahtera untuk kita semua Waktu yang indah ini mari kita gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Tetapi sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa sorga kita berdoa Bapak di sorga kami membutuhkan kuasa roh kudusmu Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami Agar ketika kami membaca dan merenungkan firmanmu, kami boleh memahaminya Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur Amen Renungan kita hari ini berjudul Sukacita Yohanes digenapi dalam mempersiapkan jalan juru selamat Ayat inti Yohanes pasal 3 ayat yang ke-29 Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya Sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh Yohanes dalam sifatnya memiliki berbagai kesalahan dan kelemahan yang biasa pada manusia Tetapi jamahan kasih ilahi telah mengubahkan dia Ia tinggal dalam suatu suasana yang tidak dicemarkan oleh sifat mementingkan diri Dan sifat suka mencari nama dan jauh di atas racun kecemburuan Ia menunjukkan betapa jelas ia mengerti hubungan dengan Mesias Dan betapa senang hatinya menyambut dia yang baginya ia telah menyediakan jalan Yohanes menggambarkan dirinya sebagai sahabat yang bertindak sebagai pesuru Antara dua sejauh yang bertunangan menyediakan jalan untuk pernikahan Setelah mempelai laki-laki itu menerima mempelai perempuannya Maka tugas sahabat itu pun selesailah sudah Ia bergembira dalam sukacita orang-orang yang persatuannya telah diusahakan olehnya Demikanlah Yohanes telah dipanggil untuk mengalihkan perhatian orang banyak kepada Yesus Dan bersukacitalah ia menyaksikan sukses pekerjaan juruselamat itu Katanya Sekarang sukacitaku itu penuh Ia harus semakin besar Tetapi aku harus semakin kecil Karena memandang dalam iman kepada penebus Yohanes telah naik ke puncak sifat penyangkalan diri Ia tidak berusaha menarik orang kepada dirinya sendiri Melainkan mengangkat pikiran mereka semakin tinggi dan bertambah tinggi lagi Sampai mereka berharap pada anak domba Allah Ia sendiri hanyalah suatu suara belaka Suatu suara yang berserseru di padang belantara Kini dengan kesukaan Ia menerima kesunyian dan kesenyapan Supaya mata semua orang kiranya dialihkan kepada terang hidup itu Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari berdoa Bapak Sorgawi kami datang dengan penuh ucapan syukur Karena penjagaanmu, perlindunganmu yang nyata bagi kami Saat ini kami boleh memiliki waktu untuk merenungkan firmanmu Tolonglah kami Agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yang siap ketika engkau datang kedua kali Kami mau berkarya bagimu hari ini Pegang tangan kami Tuhan dan tuntun langkah kaki kami kepada jalan-jalanmu Sehingga pasal yang kami lakukan berhasil Bapak Tolonglah kami yang lemah ini Kuatkan iman kami selalu Anak-anak Tuhan yang sedang bergumul Engkau jadikan mereka pemenang Dan apapun pergumulan yang mereka hadapi dengan engkau Tuhan Kami percaya ada solusi, ada jalan keluar Karena ketika kami serahkan kehidupan kami seutunya ke dalam tanganmu Engkau akan menyertai dan berkati kami Ini doa dan permohonan hambamu Memohon berkatmu terjuruh atas kami Dalam nama Yesus Amin Terima kasih telah menonton!